Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan coba sharing proses atau cara setup modul Arduino Ini modulnya Itu dijadikan sebagai CNC controller CNC controller sendiri itu fungsinya adalah Menerjemahkan perintah-perintah dari komputer Yang biasanya berupa G-code atau kode G Menjadi gerakan-gerakan di mesin CNC Gerakan itu bisa terdiri dari gerakan ke arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z Atau sumbu-sumbu yang lain tergantung dari konstruksi dari mesin CNC-nya Modul Arduino ini sebenarnya hanya sebuah microcontroller ya Jadi dia seperti komputer kecil Jadi di chip ini itu ada CPU-nya dan ada memorinya Jadi sebenarnya modul ini bisa kita jadikan apa saja Tergantung dari program yang ditanamkan di chip ini Nah dalam hal ini kita akan jadikan dia sebagai CNC controller Dengan cara menanam program CNC ke dalam chip ini Nah program yang akan kita tanamkan di sini Saya sendiri tidak buat sendiri ya Jadi saya akan pakai yang sudah tersedia open source Nah itu namanya GRBL Kemudian komponen lain yang dibutuhkan selain dari modul Arduino Ini tidak banyak ya Yang pertama ini mungkin CNC shield Nah CNC shield ini Di bawahnya sudah ada pin-pin Yang langsung bisa dipasangkan di soket Arduino Kemudian ini ada stepper driver Jadi jika di bawahnya sudah ada pin yang kita nanti bisa masukkan ke CNC shield Nah nanti dari CNC shield tarik kabel ke stepper Nah jumlah stepper-nya tentu saja nanti disesuaikan dengan kebutuhan CNC-nya ya Misalnya kalau butuh hanya 3 akses ya Stepper-nya butuh 3 Oh iya untuk memasukkan program ke dalam modul Arduino ini Tentu saja kita butuh software ya Nah software yang digunakan itu bisa macam-macam ya Banyak pilihannya Tapi yang saya gunakan Yang akan saya gunakan itu Adalah IDE Arduino itu sendiri Kita harus siapkan software-nya dulu Nah ini bisa kita download dari situs Arduino-nya Ini website-nya adalah www.arduino.cc Ini di bagian software ada download Kita klik Ini ada pilihan OS Dia support 3 OS Windows, Linux, dan Mac ya Nah yang saya gunakan adalah yang Windows ya Ini kalau yang belum ada di komputernya bisa install dari sini Kebetulan kalau komputer saya sudah terinstall Oke langkah pertama mungkin kita pasang sama modulnya Ini CNC shield-nya kita pasang di modul Arduino Nah kemudian ini ada jumper ya Di setiap aksis ada ini Ini menyatakan mode dari stepper Nah ini jumper-nya akan kita pasang semua Nah kalau dipasang semua ini nanti modenya itu Langkah steppernya jadi paling halus ya Mungkin cukup 3 aksis saja ya Lalu kita pasang driver-nya Lalu untuk sample mungkin nanti untuk nyoba Setelah nanti Gear belt-nya kita upload Ini kabelnya kita pasang kabel stepper Kita pakai yang X-nya Stepper Oke kemudian ini ada USB port ya Jadi kita sambungkan ke komputer Kita akan burning chip ini dari komputer melalui USB ini Oke proses selanjutnya adalah kita download program CNC controller-nya Yaitu grbl Kita download dari github ya Ini linknya Kita.com slash grbl Di halaman web ini Ada penjelasan tentang apa itu grbl Cukup panjang Dan kalau mau langsung download ada disini Code Download zip Kita tunggu proses downloadnya Oke sudah selesai Kita kolokasi Foldernya Nah ini Ini bentuknya masih zip ya Jadi harus kita ekstrak Bisa ekstrak dimanapun Ini contoh saya ekstrak langsung disini Kemudian kita buka Arduino Nah file bearable tadi akan kita import ya Caranya ini kita ada menu sketch Kemudian include library Kemudian add zip library Kita klik Kemudian kita tunjuk lokasi tempat kita mengekstrak tadi ya Disini Gearbell master Oke Kita open Oh ini error Berarti salah menunjuk Kita ulangi Setelah folder grbl master Kita masuk ke folder grbl ini ya Kurang dalam tadi Nah disini Open Nah oke Ini library Add to your libraries Berarti sudah masuk ya grblnya Nah setelah librarynya sudah masuk Kita load ya Jadi ini Loadnya ada disini File Example Turun ke paling bawah Nah ini Grbl upload Oke ini Ini tampilannya seperti ini ya Ini hanya library Ini sebenarnya Library ini sudah kita load Kita akan tinggal kita kirim ke Ke Modul Arduino Tapi kita pilih dulu Tuh Ini boardnya adalah Arduino Uno Kemudian Portnya Com26 Ini yang muncul Arduino Uno ya Ini mungkin di Antara komputer satu dengan komputer lain Bisa lain-lain ya Kalau di komputer saya ini Kemudian yang muncul Com26 Kita pilih Com26 Oke sudah siap semua Lalu kita Upload ya Ini pilihannya bisa upload disini Atau di sketch Upload Ini sama Sketch Upload Kita tekan Track Nah ini Prosesnya ada di bagian bawah ini Ini sekarang lagi compile Sketchnya Artinya programnya sedang di compile Kita tunggu Kita tunggu Dan sekarang uploading Proses transfernya Dan uploading Berarti sukses ini Ini tulisan dan uploading ini Menyatakan Bahwa prosesnya Sukses Terus bagaimana kita yakin Bahwa GRBL nya sudah masuk ke chip Arduino nya Itu sebenarnya kalau statusnya sudah done Upload tadi Itu hampir pasti Itu sudah berhasil Untuk mengeceknya Sebenarnya kita perlu software G-code sender ya Tapi di Arduino ini kita bisa tes Melalui Serial monitor Nah disini Kita buka Nah ini muncul Ini adalah GRBL 0.9 ya Ini tulisan ini dikirim oleh GRBL yang ada di dalam Chip Arduino Atau kalau Kalau kita lihat penjelasan GRBL Kita bisa Ngasih komen Dollar Ini artinya Tanya status Kita kirim Send Nah ini Dijawab oleh GRBL nya Ini untuk Misalnya kita Ini dollar-dollal ya VGRBL setting Dollar-dollal Send Nah ini Status dari parameter Yang ada di GRBL Mungkin di kesempatan lain Akan kita bahas Satu-satu Tapi disini Status ini muncul Itu menyatakan bahwa Kita sukses untuk Menuliskan program GRBL Di Chip Arduino Oke berarti Modul kita Modul CNC controller nya Sebenarnya sudah siap Digunakan ya Tinggal di install Atau tinggal di setting Oke kita akan Selanjutnya kita Akan tes ya Oke disini Program GRBL Sudah kita Masukkan ke Modul ini Ini Sebenarnya Sudah Bisa berfungsi ya Jadi Jadi dia akan Bisa Menerjemahkan Comment yang akan Diterima dari komputer Melalui USB Kemudian Diterjemahkan Dan Dia dikirim ke Serpo Sebagai Gerakan putaran Oke untuk Nyobanya Mungkin Akan saya pakai Software Universal G-code sender Yang namanya Bisa pakai Software apa aja Cuma disini Saya Punyanya Universal G-code sender Ini di komputernya Oh iya Mungkin Kita beri Power dulu ya Ini sebenarnya Di USB ini Sudah ada Power Tapi dia Hanya Men-supply Chipnya Chip Arduino Untuk Atasnya Butuh Power supply Sendiri Disini Sudah saya Siapkan Power supply Oke di softwarenya Setelah dibuka Ini kan tadi USB nya Com26 Kita pilih Com26 Bout rate nya 115200 Kemudian kita Open Nah ini statusnya Oke Connected Ini status dari Parameter-parameter Yang ada G-RPL Kemudian Ini kan yang terhubung Hanya sumbu X Jadi kita akan Coba ngirim Comment gerakan Ke sumbu X Nah ini Kalau disini Kita tekanin Coba Oke ini sudah Berputar Ini misalnya Speed nya kita Naikkan Ke arah Sebaliknya Nah mungkin Demikian juga Nanti dengan Sumbu yang lain Yang disini Summon set Kalau kita pasangi Stepper Nanti gerakannya Akan Seperti itu Jadi selanjutnya Mungkin tinggal Kalibrasi ya Jadi Kalibrasi itu Nanti supaya gerakannya Akurat Jadi kalau kita Suruh gerakan Kita komen Untuk bergerak Sejauh 1 cm Dia harus Bermutar Sedemikian rupa Sehingga Nanti bergerak Sejauh 1 cm Nah mungkin Untuk kalibrasinya Akan saya sharing Di video yang lain Untuk yang ini Cukup Sekian aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati